Upah Minimum Provinsi atau UMP 2021 tidak naik sama dengan tahun 2020 sesuai dengan Surat Edaran Menteri Ketenaga Kerjaan. Ini karena pemerintah melihat kondisi ekonomi Indonesia masih lesu. Namun sejumlah gubernur memutuskan menaikan besaran upah minimum provinsi bervariasi mulai dari 2 hingga 5,6 persen. Namun ada penguncualian bagi mereka pengusaha yang terdampak COVID-19. Bagaimanapun kenaikan upah ini dinilai membingungkan dunia usaha dan bagaimana juga dari sisi buruh. Ini akan menjadi diskusi kami malam ini. Siapa saja narasumber malam ini? Saya sapa langsung Ibu Hayani Rumondang, PLT Dirjen, PHI dan JSK Kemnaker. Ibu Yani, selamat malam. Selamat malam Mbak Putri. Terima kasih Ibu Yani sudah bergabung malam ini. Saya juga sapa Pak Anton Supit, Waketum Ketenaga Kerjaan dan Hubungan Industri Al-Kadin. Pak Anton, selamat malam. Selamat malam Mbak Putri. Selamat malam Pak, terima kasih sudah bergabung. Dan saya sapa Bang Said Iqbal, Presiden KSPI. Bang Said, selamat malam. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Said, terima kasih atas waktu Anda sudah bergabung malam hari ini. Dan sejauh ini sudah ada 5 provinsi yang resmi menaikkan upah, bervariasi mulai dari 2 persenan hingga 5 persenan. Kita lihat dulu ada datanya kami sudah siapkan. Ada grafisnya, diantaranya adalah provinsi Jawa Tengah, kemudian daerah Stimewa Yogyakarta, kemudian Jawa Timur. Kita lihat, kita tampilkan dulu datanya. Ya ini dia, DKI Jakarta naik 3,5 persen, kemudian Jawa Tengah naik 3,27 persen, DIE 3,54 persen, Jawa Timur 5,65 persen, Sulawesi Selatan naik sebesar 2 persen, hanya ada 5 provinsi ini yang menaikkan. Tapi memang dengan pengecualian, Bu Yanni sebenarnya ini kemudian sudah dikoordinasikan di internal Kemenaker bahwa kemudian ada daerah yang menaikkan dengan beberapa syarat. Dan syaratnya itu pun nanti kemudian diajukan kepada Dinas Ketenaga Kerjaan di masing-masing wilayah. Jadi ini dikembalikan lagi ke Dinas Ketenaga Kerjaan. Persisnya seperti apa untuk syarat-syarat ini, Bu Yanni? Sudahkah dibicarakan teknisnya? Jadi terima kasih, selamat malam Mbak Putri dan Pak Anton juga Pak Tenggara. Jadi tadi pertanyaannya adalah syarat-syarat dari Wismaken. Jadi begini, saya berangkatnya dari surat adaran tersebut. Jadi surat adaran tersebut sebenarnya tujuannya adalah menjaga kondisi kelangsungan usaha, termasuk juga karena ada beberapa kondisi-kondisi yang mengakibatkan kondisi ekonomi ini kurang membaik, kita sama-sama tahu ya. Jadi baik itu dari pertumbuhan ekonomi, lalu kemudian juga banyaknya saudara-saudara kita yang di PHK, dirumahkan, tidak dengan upah penuh dan sebagainya. Sehingga kalau berbicara mengenai surat adaran tersebut, itu sudah mempertimbangkan berbagai hal. Jadi tidak hanya itu, tapi juga ada komunikasi koordinasi dengan Dewan Pengupahan Seluruh Indonesia. Artinya di dalam Dewan Pengupahan di seluruh Indonesia itu ada unsur dari pemerintah, selain dari unsur sekat pekerja, sekat buruh ya. Nah, sekarang terkait tadi dibuka ada kenaikan upah minimum yang di atas dari upah tahun 2020. Nah, saya kira memang penetapan upah minimum ini kan merupakan keundangan gubernur bagaimana tertuang dalam regulasi. Jadi dalam hal terdapat daerah yang memang bapak atau ibu gubernur menetapkan upah minimumnya, tidak sesuai dengan pedoman yang diberikan melalui surat adaran menaker, tentu ini jangan dilihat bahwa bagaimana gubernur itu tidak menjalankan kebijakan yang dikeluarkan. Tapi adalah lebih kepada mengetahui kondisi kemampuan ekonomi di wilayah masing-masing. Itu kami perlu apresiasi, termasuk kemampuan membayar upah minimum bagi pekerja buruh yang baru bekerja. Jadi, sebenarnya menetapkan upah minimum lebih tinggi dari upah minimum 2020, tentu ini sudah dilakukan dengan berbagai pertimbangan. Nah, kami percaya itu. Pertimbangan yang mendalam dan matang, sebagaimana tadi juga sudah kita dengarkan sama-sama. Mengingat penetapan upah minimum tersebut berlaku juga untuk perusahaan di semua skala usaha. Jadi, bukan satu skala saja, tapi di skala usaha dengan berbagai kondisi yang ada. Jadi, tentunya langkah ini sudah sangat dipertimbangkan secara matang. Jadi, dan juga perlu diingatkan kembali bahwa upah minimum provinsi ini adalah sebagai dasar untuk penetapan upah minimum di sektor mana saja, kalau usaha mana saja, dan ketika nanti ada keinginan-keinginan dari Bapak Bupati ataupun Mali Kota untuk menetapkan UNK-nya, maka sebagaimana dalam regulasi bahwa UNK tersebut juga harus lebih tinggi. Artinya, bahwa apapun yang diambil langkah, maka tolong perhatikan pada perusahaan-perusahaan yang tidak mampu tadi. Di samping, ada sektor-sektor yang memang masih kuat, kadangkali begitu. Jadi, kalau tadi bertanya koordinasinya, saya kira bahwa melewat Dewan Pengupahan yang ada diwakili juga oleh pemerintah atau dinas terkait, saya kira ini juga sudah tersampaikan. Demikian, Mbak Putri. Terima kasih, Mbak. Oke. Bagaimana dari sisi pengusaha, Pak Anton? Infonya dengan upah disamakan saja, beberapa di antaranya sudah tidak kuat, benar begitu? Apalagi sekarang ada yang beberapa daerah menaikkan, Pak Anton? Ya, saya kira beginilah. Kita harus taat kepada hukum ya. Dan pertama gini, saya ingin meluruskan bahwa yang selalu dimasalahkan ini upah minimum. Padahal upah minimum ini, upah yang mengatur adalah orang yang masa kerja baru setahun, atau baru yang masuk dalam pasar kerja. Setelah itu berlaku upah negosiasi. Jadi, upah minimum bukan satu-satunya upah. Kalau pemerintah mengumumkan tidak naiknya upah minimum, tidak berarti upah tidak bisa naik. Karena yang diatur, atur pemerintah upah minimum. Upah yang di dalam, katakanlah sehari-hari di antara kerja dan pengusaha itu berlaku upah negosiasi. Nah, tapi sekarang yang saya juga heran, ya mestinya yang kita harapkan, pemerintah pusat lebih tegas. Dasar daripada lima daerah itu memutuskan berbeda. Jadi, jangan lihat besarannya ya, tapi prinsipnya. Prinsipnya tidak mengikuti SE. Oke lah, kita sepakat dengan Ibu Dirjen tadi bahwa kewenangan gubernur menentukan upah. Tetapi ada perdomaan lain, yaitu PP78. PP78 itu mengikuti inflasi pertumbuhan. Itu masih berlaku. Karena Undang-Undang Cipta Kerja kan harus memerlukan PP dan 1-2 bulan baru bisa berjalan. Kalau mengikuti itu, bahwa mengikuti pertumbuhan. Yang dalam arti kata ini minus 5 persen, plus inflasi 5 persen sekian, artinya malah upah mesti turun. Tapi kita tidak menuntut upah turun, karena sesuatu yang saya kira itu tidak mungkin. Tetapi saya kira yang mengatakan bahwa upah itu sebaiknya juga tidak naik sudah paling bijaksana. Karena apa? Seperti Ibu Dirjen katakan tadi, Peminimum itu tidak berlaku hanya untuk industri besar, tapi berlaku untuk UKM dan lain-lain. Jadi kalau mereka juga susah melaksanakan, bagaimana kita mempertanggungjawabkan bahwa Undang-Undang ini efektif. Jadi untuk apa? Bikin sesuatu ketentuan yang nanti pelaksanaan juga tidak maksimal. Atau katakan hanya berapa puluh persen, saya kira semua sudah tahu itu. Nah oleh karena itu sebenarnya, yang diharapkan adalah ketegasan pemerintah. Jadi kalau buat kita ini ya, tentunya kita harapkan ke depan, jadi jangan lagi setiap tahun kita mesti berhadapan dengan Mas Iqbal, dengan pemerintah hanya untuk bicara upah minimum. Kenapa sih kita tidak bisa bicara yang tingkatnya lebih tinggi lah. Malaysia, Serikat Pekerja sana sudah mulai memperkenalkan smart partnership. Artinya bagaimana melatih pekerja, mempunyai kompetensi tinggi sehingga tidak bicara upah minimum. Dan upah minimum itu begini, yang saya juga surprise, yang berjuang untuk upah minimum naik itu adalah orang yang bekerja, yang sudah di atas upah minimum. Jadi relevansinya di mana ini sekarang kan? Kalau yang berjuang itu adalah si penerima upah minimum, yang merasa tersiksa dengan upah yang dianggap kecil itu, ya Mas Sumpati bisa kita mengerti. Dan kalau dibilang upah minimum itu tidak manusiawi, karena tidak cukup satu keluarga, saya kira Ibu Ibn bisa jawab. Upah minimum tidak didesain untuk satu keluarga. Itu memang untuk lajang masa kerja satu tahun. Setelah bekerja setahun itu, lantas bicaralah upah negosiasi. Minta naik berapa kali lipat, silahkan. Itu rendingkan bersama. Dan yang paling tahu kondisi adalah pekerja dan manajemen setempat. Nah ini yang saya kira sudah salah kapra, karena kita selalu jadi agenda rutin. Setiap tahun kita harus berhadapan hanya membicarakan upah minimum. Ini negara-negara lain, ASEAN. Di negara ASEAN ini, saya kira, yang namanya upah real itu selalu lebih tinggi dari upah minimum. Kalau di Indonesia terbalik, upah real itu, upah minimum lebih tinggi dari upah real. Jadi terbalikkan ini, karena upahnya tidak tinggi, kenyataan yang mereka terima lebih tinggi dari upah minimum. Saya kira seperti itu. Jadi sesuatu yang saya kira ada sesuatu yang salah, karena itu kita harapkan tahun depan, ya marilah kita duduk sama-sama, merundingkan. Tidak perlu kita harus setiap kali turun ke jalan, demo setelah itu, tahun depan agenda berulang lagi. Akhirnya kapan kita maju? Bukankah sebenarnya penentuan ini juga hasil dari perundingan itu? Nanti ya kita konfirmasi ke Bang Said setelah jeda. Sebenarnya perundingan itu bagaimana hasilnya? Karena kalau dari sisi buruh, katanya tidak ada itu kata upah tidak naik ketika berbicara dengan Dewan Pengumpahan Nasional. Tapi nanti kita bahas setelah jeda Bang Said. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Kami masih mengundang tiga narasumber berkaitan dengan upah minimum provinsi 2021 yang sudah ditetapkan oleh pemerintah tidak naik. Upahnya sama jumlahnya dengan tahun 2020, tapi toh ada beberapa kepala daerah yang kemudian menaikkan upah mereka. Kondisi ini sebenarnya tadi sudah ada respon dari pemerintah dan juga dari sisi pengusaha. Tapi surat edaran menteri tenaga kerja ini dinilai paling tidak menempatkan buruh pada situasi yang tidak menguntungkan. Jika protes, kemudian ada ancaman pemecatan dan lain sebagainya, jadi mau tidak mau juga harus menerima. Bang Said, tanggapan Anda? Iya, Pak. Jadi yang benar-benarnya cuma gubernur itu. Jadi yang lain-lain itu klaim 25 provinsi akan mengikuti SE, yang salah. Kenapa sekarang gubernur berbeda dalam nilai? Yang diputuskan dengan SE yang ditandatangkan oleh Menakar. Karena Menakar itu keliru dan sembrono. Tanda-tanda petik ya, quote-unquote. SE itu tidak boleh bertentangan dengan 8-78 tahun 2015 tentang pengupahan. Di situ dijelaskan, penetapan upah minimum adalah kenaikannya berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Saya enggak seperti, Bu Dirjen dan Bu Menteri paham enggak yang diberikan pertumbuhan ekonomi dalam ukur penetapan kenaikan upah minimum itu. Itu yang selalu dipakai oleh Dewan Pengupahan year to year. September ke September. Yang ini September 2019 ke CTP 2020. Tahun lalu kenaikan upah minimum 2019 dipakai berarti September 2018 ke September 2019. Maka itu yang ngacok, yang ngawur itu sesuatu edaran. Setas dasar apa? Menyatakan bahwa Sama nilai upah minimum 2021 Sama nilai 2020 Uang PP nomor 78 2015-nya Belum dicabut kok. Menteri Mengingkari Apa? Aturan yang dibuat sendiri gitu. Itu namanya keliru. Nah maka 5 gubernur itu yang benar. Mulai dari gubernur Jawa Tengah. Itu sama dia. September 2019 sampai 2002 September lagi. Itu inflasi Jawa Tengah berapa? Atau inflasi nasionalnya berapa? Menurut ekonominya berapa? Ini kan karena hanya ingin membela Pihak pengusaha yang kami rasa ya. Tentang pengusaha menolak ya kita gak bisa Apa-apa. Selalu Menteri Tenaga Kerja dan Jajarannya termasuk para diri Pro kepada Apindo Kadin Apa maunya Apindo Kadin diikutin. Apa maunya pengusaha diikutin. Itu yang kami rasa. Kita bisa berbeda lah Tentang sudut pandang itu Konsepnya terdebukan. Nah dengan demikian Begitu pula Amnistika Swedan Trisotangan Mengkebuwono Khopipa Apa Yang Sulawesi Selatan itu Juga menaikkan Berdasar PP Gak ada surat Kenapa tahun-tahun sebelumnya Antara surat edaran dan PP Dibutangkan Karena memang Surat edaran dengan PP Kelopisinya PP mengatakan Inflasi pertumbuhan ekonomi Year to year September ketemu September Tanya aja Dalam pengupahan seluruh Indonesia Baik Apindo Ada Buruk Dipakai Gak ada yang berubah Itu sesuatu yang baru Gitu loh Kenapa yang Itu sesuatu yang baru Di tengah COVID Oke Sayang sekali Ada Kendala komunikasi Bang Said Mohon maaf Ada kendala komunikasi Nanti kami kembali kepada Anda Saya minta tanggapan dulu Dari Bu Yani Bu Yani tanggapan Anda Ya Baik Terima kasih Jadi kalau bicara PP Bicara Permen Tentu kami juga harus hati-hati ya Karena itu Regulasi yang harus Diikuti Nah PP 78 Di dalam pasal Disebutkan Itu di pasal 43 Itu disebutkan Bahwa Pada tahun kelima Jadi paling lambat Tahun 2020 Itu sudah dikeluarkan Peninjauan Jumlah Dan jenis Ponem Tentang KHL Jadi sebenarnya Disebutkan Di dalam PP Nomor 15 PP tahun 2015 Itu tentang Permen Permen tentang utam ini Memiliputkan bahwa Tahun pertama Setelah ditetapkannya Peninjauan Jadi tahun 2021 Itu sebenarnya Tidak menggunakan PP 78 Jadi seperti itu Jadi Tahun 2021 Tidak lagi Menggunakan PP 78 Jadi tidak hanya itu Jadi sebenarnya Kondisi Dampak COVID ini Jadi PP 78 Permen tahun 2015 Itu sebenarnya Pada kondisi-kondisi Yang normal Jadi itu Jadi Tolong sekali lagi Melihat kembali Kepada PP 78 Bahwa jelas Di situ Pada tahun 2020 Sebenarnya sudah Dituarkan Peninjauan Terhadap Jenis dan Komponen KHL Dan Alhamdulillah Itu sudah Dituarkan melalui Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2020 Sehingga Sebenarnya Upah Minim Di tahun depan Itu harus Menggunakan Hasil Peninjauan KHL Nah Ini Kondisi yang Tidak normal Situasi kita sekarang Sehingga Hadirnya Pemerintah Untuk menjaga Agar Jangan Upah Minimum Kalau lagi Upah Minimum Yang akan Diberikan kepada Pekerja Salon pekerja Yang akan jadi Pekerja Di bawah Satu tahun Itu jangan Turun Di bawah Upah Minimum Yang sudah berlaku Tahun 2020 Nah itu Nah tadi terkait Misalkan Tentang komunikasi Atau Rapat-rapat Memang tidak diakui Dan sebagainya Sebenarnya kita Dewan Pengupahan Nasional Itu Sudah sangat peduli Dan Sangat antisipatif Dimulai bulan April Sudah membicarakan ini Maka Pada saatnya itu Dilakukan Apa namanya ya Kajian Di lima wilayah Yaitu Wilayahnya Antara lain Yang sekarang Upahnya naik Padahal Pada saat Melakukan Pendalaman Terhadap Kajian Di lima wilayah Tersebut Kedua unsur Bahkan ditambah Pembentas Sangat paham Bahwa kondisi Berdasarkan Eksidi Yang dilakukan Di lima wilayah Lima wilayah itu Bersama-sama Dengan Dewan Pengupahan Daerahnya Menyadari bahwa Dengan adanya Dampak COVID-19 Sangat Terdampak Kepada Beberapa sektor Dan itulah Ada beberapa Sekajian Jadi sebenarnya Tidak serta-merta Surat edaran itu Hanya memikirkan Pada kondisi-kondisi Normal Jadi karena situasi Yang tidak normal Jadi sekali lagi Sebenarnya PP78 itu sudah jelas Mengatakan Bahwa pada tahun 2021 itu Penetapan upah Dilakukan Melalui Perinjauan KHL Jenis dan Komponen KHL Yang sudah dilakukan Melalui Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2020 Jadi sebenarnya Kalau dilakukan Itu ada upah Yang turun Jadi sebenarnya Sebenarnya Upah minimum Yang sebenarnya Di bawah tahun 2020 Jadi begitu Mbak Putri Bang Said Bang Said Tapi Silahkan Apalagi Kalau pakai KHL yang baru Makin ngawur Raja Pementerian Menanggakan Memang kesannya Dalam KHL Ada penambahan Item Makanya Tolonglah Yang jujur lah Kalau menjelaskan Itu yang jujur Misal 64 item Menteri Itemnya Tambah Tapi begitu Dibedah oleh Teman-teman guru Nilai Karena akibat Kualitas Item-item Yang lama itu Dikurangi Maka secara total Antara item 60 item KHL Dengan 64 item Ketika disuruhin Pasar Lebih besar 60 item Ambilah contoh Misal Tabloid 4 eksemplar Di Yang lama 60 item KHL Di 64 item KHL Lu aja Di televisi 1 per 60 Dia punya kualitas Tabloid 4 tabloid 4 tabloid Waktu itu Dihitung-hitung 4 kali 15 ribu Sebulan 60 ribu Begitu Menggunakan Item TV Memang naik Item TV Di dalam tabloid Ketiji Naik kan Itu begitu Dirupiahkan Karena dia satu Hanya ada 1 per 60 Cuma 36 ribu Turun Begitu pula Dengan minyak goreng Turun 12 ribu Jadi yang lama Ke yang baru KHL nya Kemudian juga Dengan Gula pasir Yang jujur lah Kalau menjelaskan Kadang-kadang Ini kecapek Terutera Ngadepin Kementerian Tapi yaudah Kita hadapin lah Ini bagian Sebuah Berjalanan Bersama Kaum buru Ruang yang Tersedia secara Kondisional Begini Oke Bang Saitu pula Katanya Dewan Pengupahan Sudah Sudah Sepasat Gak ada Kami canggil Rasu mirat Dari KSPI Insur buru ya Kami panggil Senardi dari KSPI Kami ajak ngomong Teri Nur Jahli Tiga-tiganya tegas Kok di dalam Di dalam Apa namanya TNC juga menikut Apa namanya Konfrensitas Sertua Gak ada Itu kesepakatan Bahkan saya baca Notuleng Yang mengundang Seluruh Dewan Pengupahan Nasional Kabupaten Kota Provinsi Sampai Nasional Yang ditanda tangannya Yang ditanda tangannya oleh Ibu Rosi Mewakili DPN Apindo Dan Ibu Meiske Mewakili Unsur buru Nah Ada tuh Kesepakatan Ada dua Kesepakatannya Tapi karena diputuskan Yang maunya Apindo Yang jujur Jadi rakyat ngerti Oh iya Kata-kata aja Pilihan ini Ini Rasanya ini Jangan berretorika Yang kemudian mengaburkan Dan membuatkan kemarahan buru Oleh karena itu Rasa keadilan Jadi makin Kisiderai Oke Karena itu Kami menyambut baik Kelima gubernur itu Yang benar Oke sekalipun asimetris itu Bang Said Gak apa-apa COVID-19 Dan sepertar ekonomi Itu udah dihitung Karena kan hitungnya gini September 2019 Sampai September 2020 Oke Kemudian kan Mulai COVID Tesis ekonomi terjadi Dari Maret 2020 Itu udah dihitung Yang kira-kira Minasnya 8,22% Jadi Stimulasi didapat lah Year to year itu Institusi rata-rata ya Oke Oke Yang lima gubernur itu 1,47% Kemudian pertumbuhan ekonomi Sekitar 2,7% lah Pula Angka yang tadi disampaikan Oleh Mbak Putri Kisarannya 2% Sampai 5% 5,6% Terutama yang tertinggi Di Jaya Timur Oke Sekalipun itu Hanya asimetris Bang Said Maksudnya tetap ada Tetap ada Prasyarat Yang Menyampaikan Dalam kesempatan terakhir Kepada para gubernur Yang ikutin surat edaran Itu keliru PP itu di atas surat edaran Pung pemerintahnya belum ganti Oke Sudah ini juga belum ganti Oke baik Kita sekarang jadah dulu Bagian tidak mampu yang tadi disinggung oleh Tonton Mbak Putri Pindu Serikat Guru Pemerintah Menyadari Perusahaan itu Memang tidak mampu Kita mau pakai Undang-Undang 13 Karena Berat-Undang kita kerja Satu tahun Kita gak lakukan Oke Karena itu Pakai SK Gak usah ada SK Gak usah dinaikin Tiba-tiba Upam minim Masih mau dihancurkan lagi Oke Dengan melakukan pembenaran Bagian mampu Disop Menjadi 0% Baik baik Kita sekarang jadah dulu Bang Said ya Kita sekarang jadah dulu Kita sekarang jadah dulu Nanti setelah jadah Saya berikan kesempatan Untuk kepada Pak Anton Untuk merespon tadi Soal terkait Keberpihakan Pemerintah Terhadap Yang disampaikan oleh Bang Said Keberpihakan pemerintah Kepada kaum pengusaha Dan tidak kepada kaum buruh Kami konfirmasi nanti setelah jadah Tetap di CNN Indonesia Newscast Anda pasti bersama kami Di CNN Indonesia Newscast Saya langsung memberikan kesempatan Untuk Pak Anton Dari Kadin Untuk merespon tadi Pernyataan Bang Said Yang mengatakan Buruh sudah cukup tepau Seliru selama ini Ketika ada pembayaran Yang bahkan dibawa UMP Tidak protes dan lain sebagainya Pak Anton silahkan Artinya begini Saya kasihan juga Lihat pemerintah ini Lihat Bu Hayani Ini hujat pengusaha Ini hujat buruh Tapi ya itulah Amanannya dari pemerintah Tapi begini Mas Iqbal Saya kira Kalau Kita harus tahu Bahwa sekarang ini Kondisi pandemi Begitu serius Datanya 84% Perusahaan itu Dalam keadaan Menurun Yang maju itu Cuma dua Yang naik Yang stabil 14% Nah Dalam kondisi Seperti ini Ini sudah Suasana kan Yang berbeda Kalau kita bilang Tempose liur dan lain-lain Loh masih Kita masih untung Masih bisa bertahan Jadi sebenarnya Niat daripada SE pemerintah ini Adalah Supaya Ekonomi kita Paling tidak Bukan membela pengusaha Membela lapangan kerja Nah semestinya Paling ideal adalah Memang seperti SE itu Jiwanya Dan kedua Bantuan sosial Yang harus turun Tetapi kalau Dalam kondisi sekarang Dimanapun Itu SITNAM sudah jelas-jelas Mengatakan Tidak naik upah minimum Thailand itu Kenaikan upah minimum 3-5 tahun Satu kali Saya kira Malaysia sama juga Hanya di kita Setiap tahun Dan ini Menjadi ajang Demo Dan memang Menjadi semacam Akhirnya jadi show Ya adu-adu kuat Kebetulan saja Pengusaha Tidak mau demo Bahwa ada Yang membayar Atau katakan itu Silahkan ditindak Jadi kita juga Tidak akan mentolerir Orang yang Kalau memang dia Tidak mampu Ada mekanisme Tapi kalau ada Pengusaha yang Memang Dengan sengaja Itu Melakukan Buru dengan Tidak baik Silahkan ditindak Kita juga Tidak bela Tetapi Kenyataan sekarang Bahwa PHK Sudah sebegian Banyak Industri Juga menurun Jadi begini Industri itu Kalau produksi Bukan berarti Selalu untung Katakanlah Umpamanya Komotif itu Rasionya 60% Kalau tingkat Produksinya Sampai 60% Break even Lebih itu Dia bisa profit Kalau sekarang Masih di bawah 50% Bagaimana Kita bilang Ini produksi normal Nah ini Ini kan Yang selalu Terjadi Dengan Dia berusaha Mempertahankan Pekerja yang ada Ini kan Sesuatu yang Luar biasa Yang kita harapkan Dari pemerintah Adalah Justru harus Diimbangi Dengan bantuan Sosial Jangan Beban Ini semua Dibebankan Depada Pengusaha Nah Kedua Yang harus dipahami Kembali lagi Mas Iqbal Kenapa Kok tidak Berjuang Menaikan Upah Bagi yang Sudah di atas UMP Silahkan Dipartin Kenapa Setiap Tahun Kita mesti Turun Ke jalan Memperjuangkan Upah Minimum Naik Saya juga Rasa aneh Juga Artinya Yang harus Berjuang Upah Minimum Naik Adalah Orang Tidak Bekerja Supaya Kalau dia Bekerja Dapat Gaji Tinggi Kok Malah Ini terbalik Yang gaji Sudah di atas Ya Ini kan Sesuatu Yang Tidak Benar Juga Nah Oleh karena Itu Saya kira Ini Kita harapkan Ada Ketegasan Pemerintah Terutama Pemerintah Daerah Sebab Kalau kita Bicara Mas Iqbal Jelaskan Mengenai Year On Year Kalau Memakai PP78 Secara Konsisten Itu Upah Harus Turun Tapi Kita Tentunya Tidak Akan Menuntut Upah Turun Semestinya Dengan SAI Sudah Bisa Menetralisir Jadi Saya kira Kita harus Beginilah Bahwa Kepentingan Pimpinan Guru Itu Ada Kepentingan Kepentingan Atau Keinginan Yang ingin Dicapai Silahkan Saja Tetapi Jangan Pertarukan Ekonomi Bangsa Ini Yang Sudah Lagi Dalam Keadaan Susah Seperti Sekarang Yang Setiap Kali Kan Ada Isu Apa Sanya Jadi Bahan Untuk Demo Istilah Buru Tidak Ada Demo Istilah Buru Adalah Bokok Plan Level Apabila Perundingan Gagal Jadi Kita Harap Agar Buru Kita Yang Bekerja Dengan Tenang Lagi Mempertahankan Bekerja Jangan Diganggu Juga Kenyataan Kan Itu Yang Terjadi Tetapi Jangan Juga Selalu Kita Mengatakan Ada Satu Dua Case Yang Terjadi Seakan Akan Menggeneralisasi Jadi Saya Kira Tidak Benar Sudah Teposoliro Kita Selama Ini Sudah Merasa Tidak Nyaman Jujur Sajalah Kita Mengharapkan Pemerintah Kali Ini Harus Tegas Pandemi Ini Sesuatu Yang Jadian Yang Luar Biasa Kalau Ini Pun Masih Harus Ditolerir Dengan Tuntutan Tuntutan Yang Menurut Saya Common Sensenya Sudah Tidak Jalan Kita Sama Dengan Mengperbankan Sekian Banyak Orang Yang Tidak Bekerja Jangan Lupa Orang Yang Tidak Bekerja Mempunyai Hak Untuk Mendapatkan Pekerjaan Nah Kalau Kita Terlalu Tidak Dengan Katakan Tuntutan Tuntutan Kasian Mereka Tidak Masuk Dalam Pasar Kerja Saya Kira Supaya Masyarakat Juga Tahu Bahwa Harus Dipisahkan Kalau Kita Bicara Seperti Ini Tentunya Kita Bicara Saja Supaya Semua Orang Merasa Saya Benar Tetapi Supaya Dikaji Secara Betul Bagaimana Kalau Anak Kita Tidak Bekerja Dan Banyak Terjadi Bibayar Setengah Pun Mau Tetapi Tidak Bisa Kita Bayar Setengah Dari UMP Itu Melanggar Aturan Nah Oleh Karena Itu UMP Tidak Bisa Tinggi Jadi Sebenarnya Sangat Salah Mengharapkan Upah Minimum Tinggi Karena Ini Hanya Untuk Pekerja Baru Upah Tinggi Setelah Setahun Silahkan Nego Latilah Negosiator Negosiator Dari Union Dari Serikat Pekerja Untuk Supaya Bisa Nego Dengan Baik Saya Kira Mekanisme Inilah Bu Hayani Perjuangannya Menuntut Kejahteraan Di tempat Dia bekerja Yang bukan Di jalan Terima kasih Pak Anton Bang Said Saya ke Bang Said Sekarang Bang Said Tapi Kalau misalnya Melihat Sekarang Bagaimanapun Sudah ada SE Kemudian Sudah ada Kepala Daerah Yang sepakat Ada yang Tidak Sepakat Yang Kemudian Menaikan UMP Yang Sekarang Jalur Ditempu oleh Buru Kemudian Adalah Bisa Jalur Negosiasi Berdialog Di tingkat Pabrik Ada info Beberapa Diantaranya Sudah berhasil Kemudian Beberapa Perusahaan Sudah bersedia Untuk Menaikan Satu Hingga Dua Persen Sekalipun Dari Keputusan Pemprovnya Tidak Menaikan Bagaimana Dengan Cara itu Bang Said Nah itu Pertanyaan Mbak Putri Sudah menjawab Pertanyaan Mbak Putri Sendiri Pernyataan Mbak Putri Sudah menjawab Pertanyaan Mbak Putri Jadi Maksud saya Begini Satu Jangan Kura-kura Kura-kura Dalam perahu Jangan Kura-kura Tidak Tahu Di Indonesia Itu Menganut Rezim Upah Minimum Kenaikan Upah Berkala Atau Upah Tahunan Menunggu Keputusan Upah Minimum Berapa Naiknya Upah Minimum Itulah Yang Menjadi Dasar Dalam Penetapan Upah Kenaikan Berkala Saya masih Kerja Saam itu Saya Sebagai 30 tahun Saya sebagai PUK Selalu Perusahaan Itu Menunggu Berapa Kenaikan Upah Minimum Nah Itu Tadi Bapak Putri Bila Ketika Tidak Ada Kenaikan Di Satu Provinsi Maka Langsung Reaksikan Bilegement Oke Kita Naikin Satu Sampai Dua Persen Emang Dia Bilang Tana Upah Minimum Naiknya Nol Persen Masa Pada Perusahaan Provinsi Yang Kenaikan Upah Minimum Bisa Depan Based On Dari Situ Oke Kura-kura Tidak Tahulah 30 tahun Nah Itu Jadi Pimpinan Serikat Pekerja Di Tingkat Fabrik Begitulah Cara Semua Mayoritas Fabrik Perusahaan Perusahaan Baik White Color Blue Color Itu Selalu Berdialog Dan Berdiskusi Dalam Menetapkan Kenaikan Upah Berkala Atau Tahunan Yang Kita Kenal Dalam Undang-Undang Itu Struktur Skala Upah Sesuai Ritm Pemampuan Pengalaman Pendidikan Dan Skill Keahlian Yang Kedua Kenapa Serikat Buru Memperjuang Upah Minimum Itu Konvensi Ailo Baca Lagi Konsensi ILO Nomor 87 Dan 98 Serikat Buru Memang Bahkan Di Semua Serikat Buru Di Dunia Mau Amerika Mau Eropa Bahkan Jerman Yang Tidak Pernah Mengenal Upah Minimum Semenjak Tahun 2005 Dia Memperkenalkan Upah Minimum Akibat Apa Para Pekerja Imigran Berasal dari Turki Polandia Hungaria Masuk Dalam Pasar Kerja Jerman Dibayang Murah Pemilik Modal Pemusaha Maka Negara Hadir Itu Jujuan Kita Bernegara Yaitu Menjaga Agar Tidak Dalam Masuk Pasar Kerja Tiburu Ini Absolut Risk Itulah Dalam Konventi ITLO Nomor 133 Atau Kita Adopsi Di Undang Nomor 13 Tahun 2013 Dalam Pasal Tentang Upah Minimum Dia Safety Net Jangan Pengaman Itu Maka Serikat Buru Berjuang Semakin Malam Mungkin Nah Ketika Dipabrik Karena Kita Mengamut Rejim Upah Minimum Itu Andaikan Kita Jujur Mengamut Rejim Upah Produktivitas Mari Kita Rumuskan Di Undang Undang Itu Bagaimana Kita Menghitung Produktivitas Bagaimana Kita Menghitung Apple Di Sektor Industri UNS UNSK UNSK Dihilang Di Undang Cipak Kerja Padahal Itu Sebenarnya Mengandung Arti Antara Pabrik Sendal Jepit Dengan Pabrik Mobil Sektoral Nah 16% menjaga konsumsi. Pada analogi yang sama, kita lihat, sekarang kita tahu kata-kata, minus 8% rata-rata. Kita lihat ke 8% supaya menjaga konsumsi. Tapi oke lah. Ternyata kita dihitung year to year, tidak sampai 8%. Berkitar betul tadi, 2 sampai 5%. Dua tahun lagi investasi bleeding kok. Dua, bleeding kok. APT Government Expenditure, APBN, APBD, udah bansos-bansos kalau ditambah lagi Pak Anton. Bangkrut negara Republik Indonesia. Oke. Bisa dicap bangkrut. Baik, Bang Said saya potong di situ. Mohon maaf. Waktunya terbatas. Bang Said saya potong, mohon maaf. Tendapat konsumsi dijaga. Konsumsi tidak dijaga ketika Menjaga konsumsi mungkin itu juga yang diharapkan oleh pemerintah sekarang. Saya ke Bu Yanni. Tentu juga ada bansos dan lain-lain itu instrument. Itulah dasar pemikiran kami mengapa kami Berjuang ya. Berjuang ya. Oke. Gubernur Jawa Barat cepat-cepat terbaiki kekeliruannya. Itu basis industri terbesar. Baik, Bu Yanni. Yang menunggu aksi-aksi yang besar untuk Silahkan, Mbak Putri. Ya, Bu Yanni. Silahkan saya dengar. Ya, Bu Yanni silahkan. Silahkan. Bang Said. Bang Said. Bang Said cukup. Bang Said saya berikan kesempatan bicara untuk Bu Yanni terlebih dulu. Bukan diputuskan, tupa minimum tidak dinaikin. Oke. Saya kasih kesempatan untuk Bu Yanni. Akan melaksibatkan. Saya sudah bilang tadi. Ya. Bu Yanni silahkan. Ya oke. Dengan perundingan dulu. Perundingan deadlock. Kita instruksikan. Silahkan, Mbak Putri. Apa yang harus saya sampaikan? Ya, ya Bu Yanni. Ini terakhir. Ini terakhir untuk Anda. Karena bagaimanapun ini sekarang pemerintah berada di tengah-tengah. Tadi digebuk dari pengusaha. Pengusaha bilang tidak tegas. Makanya kemudian ada yang menaikan. Dan ini kemudian justru memingungkan pengusaha sekarang. Tapi digebuk juga dari sisi buruh. Karena ini tidak menguntungkan lagi-lagi situasinya. Tapi bagaimanapun ini sekarang sudah akan dijalankan. Toh juga pengusaha bagaimanapun tetap harus mendapatkan kejelasan dalam waktu dekat. Terutama bagi mereka yang berada di lima provinsi yang kemudian menaikan itu. Begitupun juga dengan buruh. Harus mendapatkan kejelasan itu. Apa yang akan diambil langkah selanjutnya? Ya, pertama tentu. Kalau digebuk dari dua sisi. Kalau pemerintah tidak ada di negara ini. Kayak apa jadinya? Ya, Mbak Putri. Saya kalau digebukin terutnya Pak Anton dan Pak Iqbal. Terus ya, apa yang hasil negara ini? Jadi intinya begini. Sekali lagi yang ingin menyampaikan. Bahwa surat edaran itu bermaksud antara yang adalah menjaga pelangsungan usaha dan perlindungan sebelah pada pekerja. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa apa yang dilakukan pemerintah ini memikirkan calon-calon pergerja kita yang akan masuk pasal kerja. Begitu banyaknya. Hampir 12 juta. Yaitu apa? Angkatan kerja yang setiap tahun masuk itu sudah sekitar 2,5 sampai 3 juta setengah. Kemudian yang menganggur. 9 juta. Itu angka DPS Februari 2020 yang belum menunjukkan dampak COVID. Begitu kita dapat dampak COVID ini pun belum secara fakta. Itu sudah sekitar 2,1 juta. Jadi totalnya 12 juta. Nah sekarang dari 12 juta itu saudara saya sendiri ada. Anak saya ada. Lalu bagaimana kalau mereka tidak masuk dalam pasar kerja? Nah, begitu ditetapkan upah lebih tinggi. Kasian tertutup kesempatan anak-anak kita itu. Kenapa? Karena pada kondisi sekarang saja pada kondisi sekarang saja banyak yang sudah mem-PHK. Jadi sebenarnya begini. Kembali kepada implementasi. Kita sudah dapat fakta bahwa ada daerah yang meningkatkan upah minimum daripada angka 2020. Tentu kembali kepada implementasi. Kita berharap dan sangat percaya bahwa pada daerah-daerah tersebut dapat dilakukan secara baik. Dan karena sudah memperhatikan juga kondisi-kondisi pada perusahaan yang tidak mampu. Jadi sebenarnya kami ingin menyampaikan bahwa pelaksanaannya tentu kami dari Kementerian Ketengah Kerjaan juga punya kolega Dinas Ketengah Kerja. Tentu di situ ada tenaga-tenaga pengawas yang ada. Kita berharap sehingga tadi Pak Iqbal sudah mengatakan dilematis ketika upah minimum dibayar tidak sesuai dengan angka yang sudah ditetapkan dilematis tadi bata Pak Iqbal. Sekiranya mudah-mudahan ke depan tidak semua daerah-daerah baik itu yang angkanya sesuai dengan surat edaran dan juga apalagi yang di atas surat edaran mudah-mudahan dapat dilaksanakan secara efektif. Tolong juga perlahan langkah ini tentu ada lagi apa kabupaten ataupun kota-kota yang menganggap mampu menetapkan upah minimum tersendiri di tingkat kabupaten dan kota. Sekiranya mungkin itu Mbak Putri yang ingin menyatakan. Terima kasih. Tentu memikirkan saudara-saudara kita yang akan masuk dalam pasar kerja memikirkan juga saudara-saudara kita yang sekarang dalam bekerja ini apakah masih bisa tahan dengan kondisi yang sekarang. Inilah peran pemerintah tidak mudah. Tadinya tadi pandangan dari serikat pekerja tidak bisa semua akan diambil begitu juga pengusaha. Tapi percayalah pemerintah tidak berada pada satu pihak. Soal lagi Pak Iqbal kalau pemerintah itu berada satu pihak saya kira tidak mungkin ini bisa terjadi. Situasi yang serba tidak menguntungkan untuk tiga pihak kurang lebih. Maka langkah yang diambil adalah sama dengan 2020. Dan ini tidak hanya berdasarkan kebijakan kami tanpa berdasar. Tadi sudah ada kajian dilakukan oleh Dewan Pengupahan Nasional di mana juga diwakili oleh berbagai organisasi di dalamnya. Juga kajian dari DPS sudah dikeluarkan bulan Agustus bahwa dari sekian perusahaan di besar dan menengah dan mikro itu 82% itu sudah mengalami kesulitan dalam keuangannya. Baik Ibu Yanni terima kasih. Terima kasih Mbak Putri. Baik, baik. Terima kasih. Saya ucapkan juga terima kasih untuk Pak Anton dari Kadin Pak Anton Supit terima kasih Bang Said Iqbal Presiden KSPI terima kasih. Betul-betul ya menjadi gejolak upah di tengah wabah sesuai dengan judulnya tapi terima kasih diskusi yang sangat menarik dan menyenangkan malam hari ini. terima kasih sehat semua. Terima kasih sehat semua.